Intro Ini Sabtu tanggal 3 Februari 2018 Kami bersama Mbak Tesa Kau Nang datang ke Polda Metro Caya untuk melaporkan Seseorang yang diduga adalah mantan dari Mbak Tesa Ini kita duga dia adalah mantan Emang mantan bener? Emang mantan ya? Oh emang mantan Kok diduga lagi? Jadi laporan kita adalah pencemaran nama baik Atau fitnah melalui sosial media Pasal 3.10 dan pasal 3.11 Dan atau pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 2008 tentang ITE Ada pun yang kami laporkan disini adalah Dugaan pencemaran nama baik Di mana letak pencemarannya? Karena si Sandi membuat statement atau membangun satu opini publik yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta Apakah itu satu? Dia menyatakan ada seorang laki-laki di kediaman Tessa Lalu dia mendapatkan informasi katanya dari masyarakat Atau laporan dari masyarakat, dari RT Yang dimana faktanya hal tersebut tidak terjadi Bahwa Pak RT maupun warga tidak pernah membuat laporan keresahan terhadap Mbak Tessa Dan diduga pasangannya Mbak Tessa Jadi ini adalah satu pencemaran nama baik dan fitnah Kenapa saya katakan nama baik? Karena tidak sesuai dengan faktanya Faktanya adalah justru orang itu memanggil Meminta tolong kepada RT Memanggil orang pada saat itu memanggil polisi untuk mendatangi rumahnya Tessa Yang menurut pemikiran dia ada seorang laki-laki disitu bersama dengan Tessa Dan ini perlu saya tegaskan Ini sangat tidak seperti apa faktanya Karena faktanya Kalaupun ada pasangan dari Mbak Tessa Pada waktu yang dia datang bersama-sama Pada saat hari itu Itu tidak ada orang yang dia maksud Karena dia kebetulan juga memang sedang bertugas Disitulah kami atau Mbak Tessa Merasa dicemarkan nama baiknya Saya merasa terganggu Sampai detik ini pun saya merasa belum ada pembersihan nama dari saya Karena kenyataan yang terjadi kan beda sekali sama apa yang ditubuhkan Maka saya minta tolong juga sama paksunan ini Supaya bisa bantu saya Karena apa? Karena pastinya saya sendiri gitu Itu tidak kuat ya Kalau misalkan dibantu dengan pelaporan seperti ini Juga saya ingin membuktikan gitu Bahwa memang apa yang terjadi pada hari itu Itu satu kejadian yang tidak benar Ya dengan dugaan yang tidak benar juga Jadi makanya disitu kita ingin menegaskan lagi Mau ini ngerebut hak asur Anak lah apa Saya juga gak ngerti Maksud dan tujuannya apa Kok masih cari ribut sampai sekarang gitu Terima kasih telah menonton